Intro Hello everyone Welcome back to Good English Channel Proses membuat kalimat-kalimat bahasa Inggris Mulai dari draft, editing, dan final Proses ini perlu Anda bisa lakukan sendiri Agar nantinya ketika Anda berbicara bahasa Inggris Kalimat-kalimat yang Anda gunakan adalah benar Kosa kata yang kita gunakan kali ini adalah Drink Verb Kata kerja artinya minum Drive Verb kata kerja artinya mengemudi Dan Drop Adalah Verb kata kerja Artinya menjatuhkan Mampir atau arti yang lain Kalimat nomor satu Saya suka minum teh di sore hari Untuk bersantai Saya I Suka Like Minum teh Drink tea Di sore hari In the afternoon Untuk bersantai To relax Tahap pertama kita lalui Menggunakan kata-kata bahasa Inggris Sehingga nantinya bisa kita rangkai menjadi kalimat I like to drink tea in the afternoon To relax Sekarang perhatikan kalimat ini Subjek I Dikuti oleh Like Adalah verb kata kerja Artinya suka To drink To drink Artinya minum To drink tea Minum teh Di belakang kata kerja like ada to Karena yang mengikuti adalah kata kerja Yaitu drink I like to drink Like dan drink sama-sama kata kerja Sehingga perlu menggunakan to di antaranya In the afternoon Di sore hari Menggunakan in Sebagai preposition untuk Keterangan waktu afternoon To relax Untuk bersantai Juga menggunakan to untuk kata kerja relax Karena mengikuti kata kerja lainnya Kita lihat dari yang pertama Kata kerja like Kemudian drink Dan kata kerja relax I like to drink To relax Begitu kalau kita Jadikan mendekat Semua kata kerja tersebut Kalimat ini dalam bentuk present tense Yang menunjukkan kebiasaan sehari-hari Disebut dengan habitual action Yaitu yang dinyatakan oleh Kata drink Yang artinya Minum Agar Anda bisa mengucapkan dengan benar Maka Anda perlu berlatih mengucapkan Atau berlatih membaca Silakan Di ucapkan dengan benar I like to drink tea in the afternoon To relax Kalimat nomor dua Dia sedang minum air setelah latihan Dia She Sedang minum Be drinking Menggunakan be di situ Be bisa diubah menjadi m Is Atau are Juga was dan were Tergantung waktu dan subjeknya Air Water Setelah After Latihan Workout Ditambah her Menunjukkan milik she She's drinking water After her workout Menggunakan subjek she orang ketiga tunggal Maka be Aslinya be drinking menjadi is drinking Kemudian water adalah objeknya After Keterangan waktu artinya setelah Her workout Latihannya Kalimat ini dalam bentuk present continuous tense Yang menunjukkan aktivitas sedang berlangsung saat ini Yaitu dinyatakan oleh Is Drinking Sedang minum Silakan berlatih membaca She is drinking water after her workout Kalimat nomor tiga Mereka minum kopi di kafe kemarin Mereka They Minum Drink Atau drank Drink kata kerja pertama Drank kata kerja bentuk kedua Nanti dipilih satu Sesuai dengan Konteks waktu yang ada dalam kalimat ini Kopi Coffee Di kafe At the cafe Kemarin Yesterday Sekarang direngkai menjadi kalimat bahasa Inggris They drank coffee at the cafe yesterday Setelah subjek they Digunakan kata kerja drank Yang dimaksudkan adalah Yang dimaksudkan adalah Waktu kejadian drank Minum itu Sudah terjadi kemarin Sehingga yang dipilih kata kerja drank Bukan drink Kemudian Coffee Yaitu kopi At the cafe Di kafe Menggunakan preposition at Untuk tempat yang bernama Cafe Yesterday Yesterday Keterangan waktu Menunjukkan waktu yang telah lampau Kalimat ini menggunakan Past tense Kata kerjanya drank Untuk menggambarkan kejadian di masa lalu Silakan berlatih membaca They drank coffee at the cafe yesterday Kalimat nomor empat Kamu sebaiknya minum Lebih banyak air Sepanjang hari Kamu You Sebaiknya Should Minum Drink Atau drank Lebih banyak air More water Sepanjang hari During the day You should drink more water During the day Menggunakan Should Yang artinya sebaiknya adalah Model verb namanya Ikut oleh kata kerja drink Bukan drank yang digunakan Karena setelah model verb Selalu kata kerja Bentuk pertama yang digunakan More water Lebih banyak air Yang berarti lebih banyak adalah More Menerangkan kata water During the day Sepanjang hari Kalimat ini menggunakan model verb Should Untuk memberikan saran Yaitu dinyatakan oleh kata drink Yaitu minum Dan drink adalah Kata kerja Bentuk pertama Dalam kalimat Simple present tense Silakan berlatih membaca You should drink more water You should drink more water During the day Kalimat nomor lima Bisakah saya mendapat sesuatu Untuk diminum? Kalimat ini dimulai dengan can Can adalah model verb Dalam bentuk kalimat tanya Can I have Bisakah saya mendapat Dalam artian makan atau minum Something to drink Sesuatu untuk diminum Kalimat ini adalah kalimat tanya Yang menggunakan model verb Can Untuk meminta izin Atau Meminta sesuatu Dinyatakan oleh To drink Untuk minum Silakan berlatih membaca Can I have something to drink? Selanjutnya menggunakan kata kerja drive Artinya mengemudi Kalimat nomor enam Saya mengemudi Ketempat kerja Setiap hari Saya I Mengemudi Drive atau drove Ketempat kerja To work Setiap hari Every day I drive to work Every day Menggunakan subjek I Yang dikota oleh kata kerja drive Bentuk pertama Bukan drove yang bentuk kedua Karena kalimat ini menggunakan Every day Keterangan waktunya Menunjukkan Setiap hari Terjadi berulang-ulang Ke tempat kerja To work Kalimat ini dalam bentuk Present tense Yang menunjukkan kebiasaan Atau rutinitas Dinyatakan oleh kata kerja drive Menyatakan mengemudi Silakan berlatih membaca I drive to work Every day Kalimat nomor tujuh Dia sedang mengemudi ke supermarket sekarang Dia She Seorang perempuan Sedang mengemudi Be driving Menggunakan be Karena to be yang digunakan Belum pasti Sesuai subjek dan waktunya Ke supermarket To the supermarket Sekarang Right now She's driving to the supermarket Right now Kalimat ini dalam bentuk Present continuous tense Yaitu Aktivitasnya sedang terjadi saat ini Sedang mengemudi ke supermarket Diterangkan oleh Keterangan waktu Right now Saat ini Pola subjek Dan to be bentuk pertama Dikut oleh verb ink Itulah kalimat Present continuous tense Silakan berlatih membaca She's driving to the supermarket Right now Kalimat nomor delapan Mereka mengemudi ke pantai Akhir pekan lalu Mereka They Mengemudi Drive Atau drove Pemilihan kata kerja ini Setelah Anda memastikan Kejadiannya kapan Saat yang lalu Saat-saat ini berulang-ulang Atau nanti Ke pantai Ke pantai To the beach Akhir pekan lalu Last weekend Setelah Anda mendapatkan Last weekend Akhir pekan lalu Lalu Anda tahu bahwa Kejadiannya sudah Terjadi di saat yang telah lalu Sehingga bisa memutuskan Kata kerja yang benar They drove to the beach Last weekend Itulah penggunaan Kata kerja Drop Bentuk kedua dari Drive Menyatakan bahwa Aktivitas itu Sudah terjadi Di saat yang telah lalu Last weekend Akhir pekan lalu Silakan berlatih membaca They drove to the beach Last weekend Kalimat nomor sembilan Kamu sebaiknya Mengemudi dengan hati-hati Saat cuaca buruk Kamu You Sebaiknya Should Mengemudi Drive Atau drove Dengan hati-hati Carefully Saat cuaca buruk In bad weather You should drive carefully In bad weather Dimulai dengan Subjek you Kamu Should Sebaiknya Memberikan saran You should drive carefully Anda sebaiknya Mengemudi dengan hati-hati Dengan kata kerja Drive Bentuk pertama Kemudian Carefully Hati-hati Menerangkan Drive Drive Carefully Mengemudi dengan hati-hati In bad weather Saat cuaca buruk Kalimat Kalimat ini dalam bentuk Present tense Menggunakan Should Adalah Model verb Bentuk pertama Silakan berlatih Membaca You should drive carefully You should drive carefully In bad weather Kalimat nomor sepuluh Bisakah kamu Mengantarkan saya Ke bandara besok Bisakah kamu Can you Mengantarkan saya Drive Me Ke bandara To the airport Besok Tomorrow Can you drive me To the airport Tomorrow Kalimat ini adalah Kalimat tanya Dimulai dengan model Can Yang artinya Bisakah Can you Bisakah kamu Drive Mengantar saya Jadi kata drive Artinya Mengemudi Dalam konteks ini Berarti Mengantar Tentu berkendara To the airport Tomorrow Adalah keterangan Waktu besok Silakan Berlatih Membaca Can you Drive me To the airport Tomorrow Kalimat selanjutnya Menggunakan Kata kerja Drop Kalimat nomor Sebelas Saya tidak Sengaja Menjatuhkan Ponsel saya Kelantai Saya I Tidak Sengaja Accidentally Menjatuhkan Drop Atau Dropped Ponsel saya My phone Kelantai On The floor I Accidentally Dropped My phone On The floor Menggunakan Kata Accidentally Artinya Secara Tidak Sengaja Dropped Adalah Kata kerja Yang kedua Dipilih Karena Menunjukkan Aktivitas Ini Sudah Terjadi Di saat Yang telah Lalu My phone Ponsel Saya On The floor Kelantai Kalimat Ini Berbentuk Simple Past Tense Menggunakan Kata Dropped Kata Kerja Bentuk Kedua Silakan Berlatih Membaca I Accidentally Dropped My phone On The floor Kalimat Nomor 12 Tolong Antarkan Paket Itu Ke Kantor Post Tolong Please Antarkan Drop Off Paket Itu The Package Ke Kantor Post At The Post Office Please Drop The Package Off At The Post Office Dimulai Dengan Kata Please Meminta Tolong Drop Mengantarkan Lengkapnya Drop Off Yang berarti Mengantarkan Di antara Kedua Kata Itu Ada The Package Adalah Objeknya Paket Itu Drop The Package Off Antarkan Paket Itu Begitu Cara Menggunakan Antara Kata Drop Dan Off At The Post Office Ke Kantor Post Kalimat Ini Adalah Kalimat Permintaan Tentunya Dalam Bentuk Present Tense Silahkan Berlatih Membaca Please Drop The Package Off At The Post Office Kalimat Nomor 13 Dia akan Keluar Dari Kursus Minggu Depan Dia He Seorang Laki-laki Akan Be Going To Kata Be Juga Akan Berubah Sesuai Dengan Subjek Dan Tense Atau Waktunya Keluar To Drop Out Dari Kursus Of The Course Minggu Depan Next Week He Is Going To Drop Out Of The Course Next Week Dengan Subjek He Kemudian To Be Is Going To Is Going To Dalam Kalimat Ini Bukan Berarti Sedang Pergi Tetapi Berarti Akan To Drop Out Artinya Keluar Berhenti Of The Course Dari Kursus Next Week Minggu Depan Kalimat Ini Dalam Bentuk Simple Future Tense Menyatakan Aktivitas Yang Akan Terjadi Nanti Dengan Adanya Kata Akan Dan Waktunya Next Week Minggu Depan Silahkan Berlatih Membaca He Is Going To Drop Out Of The Course Next Week Kalimat Nomor 14 Dia Mampir Ke Rumah Saya Untuk Menyapa Dia She Mampir Dropped By Itulah Mengatakan Mampir My House Rumah Saya To Say Hello Dalam Budaya Bahasa Inggris Sering Orang Berjumpanya Mengatakan Hello Artinya Bahasa Basi Bicara Sebentar Lalu Pergi Lagi Kalimat Ini Dalam Bentuk Past Tense Menggunakan Kata Dropped Adalah Kata Kerja Bentuk Kedua Silahkan Berlatih Membaca She Dropped By My House To Say Hello Kalimat Nomor 15 Suhu Diperkirakan Akan Turun Secara Signifikan Malam Ini Suhu The Temperature Diperkirakan Be Expected Akan Turun To Drop Secara Signifikan Significantly Malam Malam Tonight The Temperature Is Expected To Drop Significantly Tonight Kalimat Ini Menggunakan Subjek The Temperature Adalah Subjek Benda Kemudian To Be Is To To Is Ini Bentuk Pertama Bukan Was Yang Bentuk Kedua Sehingga Kalimat Ini Dalam Bentuk Simple Present Tense Waktu Kini Is Expected Diperkirakan To Drop Akan Turun Secara Signifikan Significantly Ini Namanya Adverb Keterangan Untuk Kata Kerja Drop Drop Significantly Turun Secara Signifikan Tonight Malam Ini Adalah Keterangan Waktu Kalimat Ini Dalam Bentuk Simple Present Tense Karena Menggunakan To Be Is Adalah To Be Bentuk Pertama Silahkan Berlatih Membaca The Temperature Is Expected To Drop Significantly Tonight Rekan-rekan Pembelajar Bahasa Inggris Itulah Tadi Telah Anda Pelajari Masing-masing Lima Kalimat Menggunakan Kata Keja Drink Artinya Minum Kata Keja Drive Artinya Mengemudi Dan Kata Keja Drop Artinya Menjatuhkan Atau Mampir Silahkan Diulang Lagi Mempelajari Sehingga Jelas Untuk Anda Juga Perlu Diperhatikan Kosa Kata Kosa Kata Yang Digunakan Dalam Setiap Kalimat Itu Juga Akan Membuat Anda Semakin Kaya Dengan Kosa Kata Dan Bahasa Inggris Anda Akan Membaik Dengan Hal Itu Disamping Juga Perlu Mempelajari Kalimat Kalimat Yang Sesuai Aturan Bahasa Inggris Seperti Terima kasih Banyak Atas Perhatian Semoga Tetap Semangat Belajar Bahasa Inggris Meluangkan Waktu Untuk Bisa Mengikuti Pembelajaran Selanjutnya Terima Kasih Banyak Atas Perhatian Anda Dan Kita Akan Jumpa Lagi Pada Pembelajaran Di Video Video Berikutnya Pembelajaran Pembelajaran